Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, Berenthomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mencoba custom room EPUL TNX versi 7.9 kare-kare di Redmi Note 5 Pro atau iRet. Seperti biasa, saya sudah masukkan OTG di awal dan kali ini kita bakal nyoba ID RAM 4 ya. Soalnya waktu pake Asus itu kan RAM 3 dan disitu bermasalah banget nih custom room. Ini dari Linux OS, sekarang kita ribut aja ke recovery. Sudah masuk recovery, sekarang kita lihat cengok dulu. Oke, disini ada enkripsi ya. Sekarang kita ke menu wipe. Kita tandai dalpit, ceket, sistem, vendor, data, internal storage. Oh iya, kalau data kamu di internal storage, lu bisa dicentang. Disini saya mau gue impress semua, mulai saya dicentang, kita swipe. Oke, ini nggak bisa diswipe. Error ya, jadi kita back dulu. Kita ke menu format, ketik yes. Sekarang kita break. Oke, kamu nggak perlu ngelakukan itu ya tadi. Karena custom roomnya di enkripsi atau linet OS sudah di enkripsi, makanya perlu di format dulu. Jadi sekarang kita tandai kayak tadi, dalpit, ceket, sistem, vendor, data, internal storage. Baru kita swipe. Sekarang kita back. Kemudian ke file. Kita cari USB OTG ya. Ini kan custom roomnya disini. Ini dia. Langsung kita eksekusi. Oke, sudah selesai. Memakan waktu 5 menitan untuk installnya. Sekarang kita back dulu. Kemudian ke menu wipe lagi. Kita format lagi. Soalnya, enkripsinya wajib hati ya tuh. Oh iya, untuk yang nggak ada enkripsinya, atau sebelumnya itu dari custom room nggak ada enkripsi, atau tidak ada enkripsi, langsung reboot aja tadi. Sekarang saya reboot aja ini. Oke, sudah berhasil. Memakan waktu 1 menit 30 detik untuk bootingnya. Dan EPRP di custom room ini aktif ya. Bisa dilihat disini ada lambang gembok. Dia bakal minta pola. Pola yang kamu pasang di aplikamu sebelumnya. Sebelum install custom room ini. Dan saya akan melakukan pengaturan awal dulu. Langsung kita skip ke home. Ini adalah tampilan awalnya. Dan ini aplikasi yang tersedia. Disini tidak ada pemutar musik dan galeri. Sekarang kita ke kameranya. Dari logonya sih, Linet OS kamera ini. Iya. Yang aperture, kayak biasa. Versi 13 ya. Kita lihat fitur kameranya. Oke, disini ada foto, video, sama pindai. Kita lihat fotonya. Tinggal lanjutannya kayak gini. Hmm, cuma ada video stabilisasi. Kita coba ambil aja untuk fotonya. Oke, lumayan bersih ya hasil fotonya. Tapi kita lihat. Oh, belum bisa ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian videonya. Bisa 4K kah? Oh, nggak bisa stuck dia ya. 1080p 60fps. Bisa ya. Langsung kita coba. Mic-nya ini nggak bisa ya. Agak bermasalah. HP ini mic-nya. Oke, kita lihat hasilnya. Kita kuatir dulu sebelum masuk ke tempat hasilnya. Dukkan ini, dia bisa ngeliat ya. Ini tuh hasil fotonya. Oke, lumayan bersih kan. Ini karena agak gelap disini, makanya agak kabur gitu. Oke, mikrofonnya memang rusak ya. Bukan dari custom room ya. Tapi dari HP-nya sendiri. Internal storage sendiri sudah terpakai 4,7 GB. Dan sistemnya makan 4 GB. Detail yang lain kayak gini. Dan apabila kita lihat dari luar. Yang bisa diisi itu 52 GB. Untuk RAM-nya sendiri sudah terpakai 2 GB. Dan bebasnya 1,8 GB. Bentar untuk kelainan yang berjalan seperti ini. Dan sini kosongnya 1,3 GB. Aplikasi yang berjalan kayak gini. Sekarang kita ke klik setting. Kemudian kita lihat tujel yang tersedia. Kita coba beberapa tujel. Pertama, HP SOverly. Oke, ini dia ya. Gesture tampilan. Oke, oh ini gesture yang biasa itu ya. Kita pick up langsung aktif layarnya nanti. Angkat untuk mengaktifkan juga ada di sini. Lambaikan tangan. Untuk membuka notifikasi tuh. Kantong ini. Terus hati kantongnya diangkat. Terus kebuka layarnya. Mencarian suara. Tidak ada aplikasi ya untuk mencarian suaranya. On the go. Kita aktifkan. Oke, layarnya transparan. Kita coba buka di browser aja. Oke, aman ya. Kita lihat. Pemindai kode key ya. Ngeblank dia ya. Hitam gitu aja. Gak mau dia. Screenshot. Oke, bisa ya. Bisa tekan lama itu untuk partil screenshot. Kita coba lagi. Oke, bisa juga partil screenshotnya. Perekam layar. Kita lihat settingannya aja. Oh, ini ada fitur baru ya. Yang bisa merekam satu aplikasi aja. Atau seluruh layar. Jadi untuk audionya bisa diperangkat. Bisa diperangkat dan mikrofon. Settingan yang lain kayak gini. Info CPU. Ini bisa. Tapi temperaturnya ngebak. Sampai 35 ribuan itu. Kompas. Kita aktifkan. Oke, ini bisa. Tapi angkanya berbeda. Dan jarumnya juga menunjuknya kesana. Beda kayak biasanya. Screenshot. Kita aktifkan. Kayaknya belum disetting itu. Oke, kita tekan lama. Ya, betul. Belum ada yang dipilih. Kita coba pilih warna aja. Kemudian kita tekan. Tema gelap. Kita matikan. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Atasnya gak ikut gelap ya. Kayak pixel. Hotspot. Kita klikkan. Bisa YP sambil hotspot. Sekarang kita ke menu di Apple Park. Disini ada tema. Setelan tema. Ini gaya tema. Kita coba. Masih kayak biasa ya. Bersemangat. Gak terlalu nampak sih. Efectsif. Salat buah. Gak terlalu nampak juga. Cuman warna-warna itu. Ini aja yang agak berubah. Tema gelap. Gak terlalu nampak lagi ya. Puan jam layar kunci. Ini biasanya banyak. Saya suka kalau. Evoluted X itu ininya banyak. Tidak untuk jam kuncinya. Ada ninja. Warna jam layar kunci bisa di custom juga. Warna jam layar kunci juga bisa diganti. Baru nih gaya elemen gamungan secara cepat. Tidak bikin berbayang. Hasilnya kayak gini ya. Kemudian font judul isi. Ini font ya. Oke membernya. Kita ganti pangmono aja. Kayak agak lebih besar tulisannya. Baru paket icon. Oke. Gak ada yang nampak ya. Belum ada Sony juga disini. Kita pakai TIE aja. Agak kedip dia. Beli ikon sinyal. Disini saya gak pakai sinyal pula. Gak pakai kartu maksud saya. Sudah kita ganti aja. Gak akan nampak ya. Pro gaya ikon IP. Ini yang baru balik sini. Cuman itu ya. Kita ganti aja. Bentuk icon atau icon shape. Kita ganti aja. Gak bilas navigasi. Kita pakai gestur. Jadi gak nampak navigasi barnya. Oke. Baru ada notifikasi. Jadi bilas status belum ya. Ada bilas status. Logo bilas status. Ini bisa kita ganti gak? Oh bisa ya. Kayaknya lumayan banyak nih. Agak ini ninja. Wah ninja nya kayak gitu. Gak lah. Suliken gigit. Apanya gak. Minox min aja lah. Gak ipon baterai. Lalu presentasinya disamping. Ini bisa terlalu lintas jaringan. Kirain gak ada tadi. Ini ada disini ya. Terlalu setelan cepat. Terlalu present. Ini ada ada limit disini. Kita ganti nomor 7 aja. Ini ya gitu hasilnya. Ini banyak lagi yang bisa diganti. Paling masingnya juga bisa diganti. Oke. Bios tinggalnya. Itu kali gesturnya. Jadi keluar kemana-mana. Kemudian menu daya. Gesturnya. Layar kunci. Lihat tombol. Animasi. Lain-lain. Ada ruang game disini. Munculkan aplikasi ketika masuk handset ya. Tau pemutar musiknya bebas atau gimana ya. Itu sebelum saya cobain. Soalnya dia proyekan ini. X-X-A kan kurang enak. Jadi jangan saya pake. Penyimpanan google foto tanpa batas ada ya. Buka fps di dalam game paling tinggi juga ada. Tipuan Netflix juga ada. Oke. Itu aja. Kita lihat tentangnya protein X-nya sendiri. Ini adalah hasil hantutu yang pertama. Yaitu 178.077. Dan suhunya itu dari 35 derajat naik ke 36. Ini adalah hasil hantutu yang kedua. Yaitu 178.475. Dan suhunya itu dari 33 derajat naik ke 35. Ini adalah hasil trollingnya selama 30 menit. Maksimalnya itu 132. Rata 124. Dan minimanya itu 106. CPU-nya tidak di overclock. Tetap 1.8 GHz. Dan bisa dilihat disini ya. Ini trolling pada menit 3. Tapi gak begitu parah. Gak sampai merah. Baru yang kedua di menit 12. Ada trolling juga nih. Gak begitu juga. Cuman ini agak lebih lama ya daripada sebelumnya. Dan selain itu ada trolling kecil-kecil. Tapi gak malah nampak. Di menit 23 ini juga ada trolling. Gak begitu jelas sih. Ini gak begitu pengaruh sih. Karena gak sampai merah. Suhunya mencapai 48 derajat celcius. Sekarang kita akan memuji dataan baterainya. Saya akan mainkan Honkai Star Rail selama 15 menit. Oke untuk setingan. Oke untuk setingannya sendiri seperti ini. Ini kulir-sulisnya saya bikin rendah. Biasa sangat rendah ya. Tapi ini biar rendah aja. Ya walaupun nepesnya tuh gak jauh-jauh. Di 18-17 gitu-gitu. Tapi masih bisa lah dimainkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 announcer tapi enggak nampak gimana dia pencarian musiknya ikon bertema enggak biasanya itu ya baru laci aplikasi itu ada ikon bertema lagi kemudian baru-baru ini atau listen ada info memory di sini kita coba lihat yang kosongnya itu 710 MB ini betul tapi ini ngegritz dia jadinya agak kedep-kedip gitu deh apa karena info memory itu enggak nyaman pertamanya aja mungkin itu baru saran ini saran aplikasi yang sama kayak di pixel lain-lain nggak ada head and protect aplikasi keamanannya udah ada pesan lock dan picture trim ini pakai 4.4 evo beta yang itu tanggal 3 Mei 2023 untuk kecepatan caranya kayak gini dayanya bisa sampai 8 Watt sementara arusnya masuk itu 1800 ini udah 72% ke atas makanya dayanya udah mengurang jadi kayak gini jadi itulah tadi ya custom room Apple 10x versi 7.9 kare-kare di Redmi Note 5 Pro atau wired terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi selamat menikmati